Halo, kembali lagi di tutorial Linguistic Corpus. Video ini melanjutkan video sebelumnya terkait tutorial chi-square test menggunakan Excel. Namun kali ini saya akan membahas cara melakukan uji chi-square dengan R. Jadi di video sebelumnya saya menyebutkan bahwa kita bisa melakukan hal itu di R, salah satu piranti statistik yang populer digunakan di bidang ilmu secara keseluruhan dan juga linguistik khususnya. Jadi R dan juga RStudio yang akan saya gunakan kali ini semuanya gratis dan jika ibu bapak belum menginstallnya, saya sarankan ibu bapak menginstall R dan juga RStudio. Jadi RStudio itu adalah piranti yang populer saat ini digunakan untuk belajar coding dengan R karena lebih intuitif. Jadi untuk menginstall R terlebih dahulu, silakan menuju Google kemudian ketik keren R download dan akan muncul seperti ini. Kemudian silakan pilih jika ibu bapak menggunakan Windows, klik Windows dan kita akan dibawa ke laman ini. Dan akan ditunjukkan versi terakhir dari R yang akan kita install. Jadi versi ini bisa untuk Windows 32 ataupun 64 bit. Jadi silakan klik ini, download dan juga kemudian install, ikuti installer dasarnya saja tanpa perlu mengubah settingan. Kemudian setelah menginstall itu kita perlu, kalau di Mac, silakan pilih Mac OS dan kita akan dibawa ke sini. dan kita pilih R403.pkg. Oke. Klik ini dan installernya akan diunduh. Kemudian install juga RStudio. Well, kita bisa menggunakan R yang kita install dari sini sebenarnya, tapi itu sangat tidak intuitif dan cukup demanding, cukup intimidating, menantang, jadi sebaiknya diunduh RStudio juga. Jadi bisa RStudio download for Windows dan akan keluar seperti ini tampilannya. Jika Windows ibu bapak menggunakan 32 bit, bisa pilih older versions of RStudio. klik ini dan kita akan dibawa ke sini. Kemudian, sorry, silakan pilih RStudio desktop yang ini, compatible with 32 bit versions of R, Windows, and Linux. Jadi bisa pilih ini, installer. Di-download di sini, kemudian Mac OS, untuk yang Lcapitan bisa di-download di sini. Oke, jika Windows ataupun Mac OS ibu bapak yang terbaru, bisa pilih ini, download RStudio IDE. Klik ini dan kita akan dibawa ke sini. Download di RStudio IDE. Kemudian kita menuju ke download RStudio desktop yang free. Klik download dan kita akan dibawa ke sini juga. Bisa pilih download langsung dan nanti akan ada seperti ini. Jadi, untuk RStudio desktop yang kita akan unduh dan install ini, RStudio memerlukan R, seperti yang saya sebutkan tadi. Dia memerlukan R ini. Kemudian, download RStudio desktop yang akan direkomendasikan sesuai dengan sistem kita. Kalau di sini, kalau ibu bapak membuka ini dengan Windows, download RStudio for Windows. Kalau dia Mac, dia akan di-download untuk Mac. Oke, jadi silahkan klik di sini langsung dan nanti ikuti instruksi instalasinya. Oke, saya berasumsi itu sudah terjadi. Bapak sudah berhasil menginstall R dan juga RStudio. Kemudian, karena RStudio ini bukanlah seperti Excel yang point dan klik, jadi mengetik coding dan code untuk melakukan analisis chi-square untuk contoh kata kerja modal wheel dan shell di korpus LOB dan kolhapur itu sudah saya buat sebelumnya. Ada di fix share di sini. Jika ibu bapak di kelas linguistik korpus, silahkan lihat di uasa yang juga terhubung dengan fix share ini. Jadi, silahkan ibu bapak mencari teknik analisis dasar dalam linguistik korpus yang saya upload di fix share. Dan di sini ada file ini. Kalau kita lihat dalam format list, ada file dengan extension R di sini. Ada R di belakangnya. Kita bisa klik di sini. Kita klik view. Oh, saya belum ada internet sepertinya. Jadi, dengan extension R ini, ibu bapak sudah bisa melihat kode pemrograman untuk melakukan chi-square. Silahkan diunduh kode ini, download file di sini. Lalu, silahkan buka RStudio. Yang tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Ada console kosong. Di sini adalah tempat kita mengetik kodenya. Tapi kita akan menggunakan kode yang sudah saya buat untuk memudahkan. Jadi, untuk itu setelah ibu bapak mengunduh kodenya, silahkan menuju ke file. Kemudian pilih open file. Dan silahkan cari di mana ibu bapak menyimpan kodenya tadi. Yang diunduh. Jadi, saya menyimpannya di folder ini. Jadi, nama file ini adalah gpw rajak 2020 statistik untuk lcorpus kode DSR. Klik open. Dan akan keluar seperti ini. Sama persis dengan yang ada di fixer tadi. Oke. Kode R untuk analisis yang ditampilkan dalam salin dia dengan nama bla bla bla. Dan ini dia. Oke. Jadi, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Tentunya yang pertama adalah kita membuat tabel yang tampak seperti ini. Kalau ibu bapak masih ingat di video sebelumnya. Ada tabel dua dimensi. Di mana wheel dan shell, kata kerja modal ini sebagai baris. Korpus ini sebagai kolomnya. Dan ini adalah nilai frekuensi kemunculan wheel. Terhadap di dalam kedua korpus ini. Dan juga frekuensi kemunculan shell di kedua korpus ini. Jadi, baris nomor 7 sampai 11 ini. Ini adalah kode untuk menghasilkan tabel ini. Oke. Jadi, kalau kita lihat di sini ada nilai frekuensi di sini. 2, 3, 1, 6. Kemudian 3, 6, 3. Kemudian 1, 9, 7, 4. 3, 6, 3. And row di sini mengindikasikan bahwa kita ingin membuat tabel dengan dua baris. And itu artinya number. Nomor of row adalah dua. Dan dimnames ini adalah nama baris dan kolom. Jadi, nama barisnya adalah modal yang berisi wheel dan shell. Dan nama kolomnya adalah korpus. Variable corpus dan kata kerja modal. Variable corpus ini ada kategori LOB. LOB dan kolhapur. Oke. Jadi, untuk menjalankan kode ini. Ibu bapak bisa taruh kursornya di baris nomor 7 ini. Dan kode ini setelah dijalankan akan hasilnya akan disimpan. Tanda panah ini artinya menyimpan hasil dari operasi yang ada di kode ini. Menyimpannya ke dalam objek yang disebut dengan cross tag. Jadi, tabel ini yang dihasilkan oleh kode ini akan tersimpan di sini. Oke. Jadi, silakan kursornya ditaruh di baris ke-7. Klik run. Dan kode yang dijalankan ini akan ditampilkan di area konsol di sini. Oke. Jadi, karena hasil tabel tadi sudah disimpan ke dalam cross tag ini. Kita bisa lihat tampilannya. Kalau kita taruh kursornya di baris 14 ini. Mungkin saya akan perbesar ini. Ya. Taruh kursornya di baris 14. Kemudian kita klik run di sini. Dan kita lihat hasilnya seperti yang ini. Oke. Kita sudah ada tabelnya. Jadi, kalau kita lihat di Excel sebelumnya. Ini adalah tabel di bagian observe frekuensi-frekuensi penelamatan. Dan di Excel itu sudah otomatis dijumlahkan total baris dan juga total kolom. Di sini untuk menambahkan total baris dan kolom itu kita gunakan add margins. Kode ini. Add sum total. Kalau kita bawa ke sini kursornya. Kemudian kita jalankan RAM. Jumlahnya sudah ditambahkan. Silahkan ibu bapak cat dengan hasil yang di Excel. Nah. Di Excel sheet yang saya berikan itu saya perlu membuat beberapa fungsi yang cukup banyak. Sedangkan di R. fungsi untuk menjalankan chi-square test itu adalah ini. Chi-square.test yang inputnya adalah tabel dua dimensi ini. Jadi, dia memerlukan input tabel dua dimensi ini yang kita simpan di objek cross tab. Dan correct false ini adalah kita tidak perlu melakukan koreksi hits yang kita tidak akan bahas. Oke. Jadi, dengan menjalankan chi-square test ini kita akan langsung nantinya memperoleh p-value, probabilitas kesalahan itu, kemudian degree of freedom, dan juga nilai chi-square yang X pangkat dua. Kalau kita jalankan ini, kita klik run. Kita lihat hasilnya di sini. Sudah muncul. Dan kalau kita bandingkan misalnya dengan hasil di Excel, nantinya kalau ibu bapak silahkan mencoba, memasukkan data tabel di sini, di Excel sheet, silahkan dicocokkan hasil chi-square value, degree of freedom, dan p-value-nya. Seharusnya sama. Oke. Tapi, dengan menjalankan code ini, kita tidak bisa menyimpan luaran dari chi-square ini. Jadi, kita perlu melakukan hal yang seperti tadi, menyimpan luaran dari chi-square ini, luaran yang ini, ke dalam objek yang kita bisa sebut apapun itu, saya akan menyebutnya dengan chi-square out. Oke. Jadi, kita jalankan baris ini dengan menaruh kursornya di baris 23. Klik run. Tidak terjadi apa-apa di sini, karena luaran ini kita simpan, kita masukkan ke dalam objek ini. Untuk mengeluarkan hasil itu, kita perlu taruh kursornya di sini lagi, dan kita klik run, dan hasilnya keluar. Dan di kolom Excel itu juga, saya menampilkan tabel frekuensi harapan, expected frequency. Di R, kita juga bisa mengekstrak frekuensi itu dengan cara seperti ini. Dari luaran, luaran chi-square ini, akseslah tabel frekuensi harapan, expected. Jadi, kalau kita jalankan ini, kita bisa mendapatkan expected frequency dari tabel modal dan korpus ini. Silakan juga dicocokkan dengan Excel sheet-nya. Jadi, untuk mengeluarkan p-value-nya saja, sedangkan kalau di sini dia di-print, kita bisa melakukan hal yang sama seperti ini. Dari luaran chi-square test itu, akseslah hanya p-value-nya saja. Kita klik run, akan dikeluarkan p-value-nya. Dan ini adalah untuk menghitung nilai efek dari phi coefficient, nilai efek size yang ada di situ, yang di Excel itu ditunjukkan oleh phi coefficient. Ini adalah rumusnya di R. Jadi, kalau kita klik run di sini, dan silakan dicocokkan hasilnya dengan yang di Excel sheet. Oke. Jadi, sejauh ini sampai baris ke-33, kita sudah melakukan chi-square test, sama seperti yang kita lakukan di Microsoft Excel sebelumnya. Namun, karena R ini sangat powerful, dan tidak juga mengherankan, sangat populer saat ini digunakan di linguistik, khususnya linguistik korpus. R ini memiliki fungsi-fungsi lain untuk kita bisa memvisualisasikan asosiasi misalnya antara modal dan juga korpus ini, ataupun apapun variable yang ibu bapak masukkan di tabel dua dimensi ini. Jadi, kita bisa membuat diagram asosiasi untuk melihat variable mana dari kata kerja modal ini yang muncul lebih sering daripada yang diharapkan, dan yang lebih sedikit daripada yang diharapkan. kita bisa membuat apa yang disebut dengan association plot, dan hasilnya akan keluar di sini. Jadi, kita bisa melihat misalnya bahwa diagram yang hitam yang menjulang ke atas ini artinya asosiasinya positif, yang merah jatuh ke bawah ini artinya asosiasinya negatif. Jadi, kita tahu sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa shell ini muncul lebih sering daripada yang kita harapkan di Kolhapur. Karena itulah ini memiliki asosiasi positif antara shell dan Kolhapur. Sedangkan will lebih sering daripada yang kita harapkan muncul di British English. Kita juga bisa membuat apa yang disebut dengan mosaic plot untuk melihat asosiasi seperti ini. Jadi, input dari association plot dan juga mosaic plot ini adalah cross tab, yaitu tabel dua dimensi ini. Ya, tabel dua dimensi ini. Jadi, kalau kita jalankan code, baris 39 ini, kita akan melihat seperti ini. Association plot, mosaic plot, yang warnanya masih putih semua ya. Jadi, tidak begitu kuat sebenarnya asosiasinya. Meskipun kita tahu shell ini berasosiasi positif dengan Kolhapur karena tidak garis putus-putus, artinya dia muncul lebih sering daripada yang diharapkan. Namun, tingkatan asosiasi positif ini antara shell dan Kolhapur, will dan LOB ini, tidak begitu tinggi. Ada di rentangan 0 sampai 2. Jadi, semakin, kalau dia berwarna biru, dia artinya sangat kuat asosiasinya. Dan ini tidak mengerankan jika melihat nilai effect size, phi coefficient ini yang juga nilainya sangat kecil. Oke, jadi saya kira sekian tutorial ringkas untuk menerapkan KS2 test menggunakan R dengan data kata kerja modal dan juga sebarannya di dua korpus bahasa Inggris. Oke, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.